Siapa sih yang paling kaya di pasar saham? Kepoin yuk! Di pasar saham itu banyak pihak yang terlibat. Yang pertama, Emiten, perusahaan yang melantai di bursa. Dua, sekuritas yang menjadi perantara perdagangan saham. Tiga, investor baik institusi maupun retail kayak kamu dan aku. Empat, market maker yang tidak lain adalah investor besar atau investor institusi. Lima, bursa efek Indonesia yang mengatur sistem dan semua peraturan perdagangan efek di Indonesia. Enem, pemerintah. Siapa sih yang paling cuan di antara enam itu dan siapa yang paling kaya? Yuk kita hitung! Emiten dapat duit ketika ia melantai di bursa, dapat duit dari IPO, juga ketika menerbitkan saham baru atau right issue. Juga kekayaan dari pemegang saham ini bertambah ketika harga sahamnya naik. Uang yang dipakai dari IPO dan right issue ini digunakan untuk pengembangan perusahaan atau juga bayar utang. Besarannya berapa? Tergantung banget. Ada yang puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan. Dua, investor. Dia dapat keuntungan dari kenaikan harga saham dan dari dividen saham. Besarannya sangat tergantung sekali dari kenaikan harga saham dan besaran dividen itu sendiri. Juga pastinya dari modal yang digunakan. Tiga, market maker atau bandar yang aku nggak tahu sebenarnya ada atau nggak sih konon. Katanya sih ada. Nah karena banyak ditanyain, aku bahas juga ya. Sebenarnya market maker itu merupakan investor gede yang karena saking gedenya duitnya, maka setiap kali dia beli atau jual itu bisa mempengaruhi pergerakan harga di market gitu. Jadi belum tentu dia tuh sengaja mau memanipulasi harga saham. Nah market maker ini kayak investor, dia dapat keuntungan kalau misalkan harga sahamnya naik, kalau misalkan ada dividen saham juga. Dan dia bisa juga mengalami kerugian, sama seperti halnya kamu dan aku. Empat, sekuritas. Dia dapat duit dari komisi transaksi dan juga komisi kalau bantuin perusahaan IPO. Juga aset management, dia juga dapat keuntungan dari management fee. Besarannya berapa? Bergantung banget dari transaksi yang terjadi di sekuritas tersebut. Yang kelima dan keenam adalah pemerintah dan IDX. Yuk kita hitung yuk, berapa duit yang didapat IDX dan pemerintah dari pendagangan saham di tahun 2022 dan 2023. IDX atau Bursa Efek Indonesia tuh dapat duit dari biaya levy yang kalau kamu lihat dari email konfirmasi transaksi, di bawah tuh ada tulisannya levy, L-E-V-Y, levy. Levy itu dikenakan ke semua investor dalam transaksi beli-jual saham karena udah dianggap menggunakan fasilitas bursa. Besaran levy itu sekitaran 0,04% dari transaksi, baik transaksi beli maupun transaksi jual. Dibagi-bagi buat Bursa Efek Indonesia, Kesei, Kepay, dan juga dana jaminan Kepay. Di tahun 2023, rata-rata value perdagangan sehari itu sekitaran 9,6 triliun. Sedangkan di tahun 2022, rata-rata nilai perdagangan sehari berkisar sekitaran 14,7 triliun. Jadi jika disetahunkan total nilai transaksi saham di 2022 itu sekitaran 3.617 triliun. Dan di 2023, proyeksi sekitar 2.294 triliun. Pada 2022, jika semua transaksi dalam sehari itu dikalikan 0,04%, maka Bursa Efek Indonesia bisa mendapatkan nilai levy itu sehari sekitaran 5,8 miliar dari semua transaksi di seluruh sekuritas di Indonesia. Jadi pendapatan levy yang didapat Bursa Efek Indonesia di 2022 itu sekitaran 1,4 triliun. Masih ada lagi pihak yang dapat duit, baik saham itu naik maupun turun, yaitu pemerintah didapatkan dari pajak transaksi. Ada PPN dan juga PPH. PPN didapatkan dari 11% total penghitungan komisi broker dan juga levy. Kalau PPH dikenakan pas kamu jual saham aja, nilainya final 0,1% dari value nilai jual saham kamu baik untung maupun rugi. Jadi dari tahun 2022, dari total transaksi Rp3.617 triliun kayaknya nih ya pemerintah dapat penghasilan dari PPN itu Rp1,7 triliun dan juga dari PPH sebesar Rp3,6 triliun. Angka itu tadi jujur merupakan asumsi karena kita agak sulit cari data untuk transaksi jual dan kita asumsikan sebagian, sekitaran 50% itu merupakan transaksi jual. Dan juga dengan asumsi komisi sekuritas itu total 0,4%. Jadi total di 2022, pemerintah dapat duit Rp5,3 triliunan dari transaksi saham se-Indonesia raya. Jadi gimana nih caranya supaya trading investasi kamu itu menguntungkan dan juga nggak kena biaya terus, baik biaya komisi broker, biaya pajak, biaya levy. Jadi tradingnya tuh nggak bisa yang cepat-cepat punya, mesti trading yang jangka menengah atau investasi jangka panjang. Gimana caranya mulai investasi jangka panjang? Yuk belajar di sini di Investart ya. Di Investart kamu akan dijelasin tentang strategi-strategi investasi dan juga trading untuk pemula yang bisa banget diterapin, dipakai dan sangat praktikal. Terima kasih telah menonton!